Intro Assalamualaikum Hai semua Masih di catatan istimewa Dalam sejarah dunia Hanya sedikit dinasti yang mampu Pertahankan kekuasaan mereka Selama lebih dari seribu tahun Apalagi mendominasi Wilayah laut yang luas Namun dinasti Chola Sebuah dinasti Tamil yang berasal Dari India Selatan Bukan hanya berhasil menguasai daratan Tetapi juga mengukir sejarah Sebagai kekuatan maritim Yang tak tertandingi Dari pertempuran epik Hingga ekspedisi laut Yang menaklukan kerajaan jauh Seperti Sriwijaya di Sumatera Chola bukanlah sekadar Kerajaan biasa Di balik kemegahan arsitektur Kuil dan patung perunggu Tersembunyi kisah kebangkitan Dominasi dan kejatuhan Yang menggugah rasa ingin tahu Bagaimana dinasti Chola Mampu menyatukan semenanjung India Menadukan perairan Asia Tenggara Serta meninggalkan pengaruh yang masih terasa hingga kini Berikut kami ulas seputar dinasti Chola Jejak kejayaan dinasti yang tak dekang oleh waktu Versi catatan istimewa Bagi kamu yang penasaran Tonton sampai habis Namun sebelum lanjut Bagi kamu yang baru gabung di channel ini Terus dukung channel dengan tekan tombol like Subscribe dan loncengnya Agar kamu terus mendapatkan notifikasi Info baru dari catatan istimewa Dinasti Chola Adalah salah satu dinasti Tamil kuno Yang membangun kerajaan Tala Sokrasi di India Selatan Dan merupakan salah satu dinasti Dengan masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah dunia Referensi paling awal tentang Chola Ditemukan dalam prasesti dari abad ketiga sebelum masehi Saat pemerintahan Asoka dari kekaisaran Maurya Chola merupakan salah satu dari tiga raja besar Tamilakam Bersama Sera dan Pandia Yang terus memerintah hingga abad tiga belas masehi Meski asal usul Chola sangat kuno Kebangkitan besar mereka yang dikenal sebagai kekaisaran Chola Baru dimulai pada abad pertengahan Sekitar pertengahan abad sembilan masehi Wilayah utama dinasti Chola terletak di lembah sungai Kaferi yang subur Namun pada puncak kejayaannya Kekuasaan Chola membentang jauh lebih luas Mulai dari separuh bagian selatan India hingga semeranjung India Antara abad sembilan dan tiga belas masehi Mereka berhasil menyatukan India bagian selatan Termasuk wilayah selatan sungai Tunggah Badra Dan mempertahankan kekuasaan mereka selama tiga abad Dari tahun 907 hingga 1215 masehi Di bawah pemerintahan raja-raja besar Seperti raja-raja Chola I Rajendra Chola I Rajadiraja I Rajendra II Fira Rajendra dan Kulotungga Chola I Dinasti ini menjadi kekuatan yang sangat dominan Baik secara militer, ekonomi maupun budaya Di Asia Selatan dan Asia Tenggara Kekuatan Chola diakui secara luas di seluruh Asia Selatan Asia Tenggara dan bahkan Asia Timur Ini terbukti melalui ekspedisi militer mereka hingga ke Sungai Gangga Serangan laut yang mereka lancarkan terhadap kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera Serta hubungan diplomatik yang mereka jalin dengan Tiongkok Armada laut Chola menjadi simbol dari puncak kemampuan maritim India kuno Selama periode 1010 hingga 1153 Masehi Wilayah kekuasaan Chola meruas dari Maladewa di Selatan Hingga tepian sungai Godafari di Andra Parades di utara Raja-raja-raja Chola berhasil menakdukan sebagian besar semenanjung India Selatan Dan bagian dari kerajaan Raja Rata di Sri Lanka Putranya Raja-raja Chola melanjutkan ekspansi kerajaan dengan melancarkan ekspedisi ke India Utara Hingga mencapai Sungai Gangga Dan mengalahkan Raja Mahi Pala dari Kekaisaran Pala yang berpusat di Patali Putra Pada tahun 1025 Raja-raja Chola juga berhasil menyerang dan menakdukan kerajaan Sriwijaya di Sumatera Memperkuat pengaruh Chola di kawasan maritim Asia Tenggara Namun pada awal abad XIII, dinasti Chola mulai mengalami kemunduran Terutama dengan munculnya dinasti Pandya Yang akhirnya menyebabkan kejatuhan Chola Chola dikenal sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar dalam sejarah India Dengan warisan yang abadi Mereka memperkenalkan sistem pemerintahan yang terpusat dan birokrasi yang tertata rapi Selain itu, Chola dikenal sebagai pelindung seni sastra dan agama Tamil Serta memiliki semangat besar dalam pembangunan kuil Beberapa karya sastra dan arsitektur Tamil terbesar lahir dari masa kejayaan Chola Para raja Chola tidak hanya membangun kuil sebagai tempat ibadah Tetapi juga sebagai pusat ekonomi dan kegiatan sosial Salah satu peninggalan arsitektur terbesar dari masa Chola adalah Kuil Brihadis Fara di Tanjafur Yang dibangun oleh raja-raja Chola pada tahun 1010 Masehi Kuil ini merupakan contoh arsitektur Chola yang megah Dan kini menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO Selain arsitektur, seni patung perunggu juga berkembang pesat pada masa Chola Terutama patung dewa-dewa Hindu yang dibuat dengan teknik lilin yang hilang Seni perunggu Chola ini menjadi salah satu bentuk seni yang paling terkenal dan berpengaruh pada zamannya Bahkan mempengaruhi seni di Asia Tenggara Informasi tentang Chola awal sangat terbatas Dan sebagian besar berasal dari literatur Tamil Kuro Tradisi lisan, teks agama, prasasti, dan lempengan tembaga Chola abad pertengahan kemudian juga mengklaim garis keturunan yang panjang dan kuno Chola disebutkan dalam Dekrit Asoka sebagai salah satu kerajaan di selatan Kekaisaran Maurya Yang tetap bersahabat dengan Asoka Meskipun tidak tunduk padanya Ada pula referensi singkat tentang kerajaan Chola dalam teks geografi kuno Seperti perjalanan laut Eritrea dan karya Claudius Potolemius Konflik antara kerajaan Chola dan Sri Lanka juga disebutkan dalam maha wamsah teks budis abad ke-5 Dinasti Chola Memerintah dalam empat periode utama Chola awal dari zaman Sanggam Periode peralihan setelah jatuhnya Chola Sanggam Hingga kebangkitan Chola abad pertengahan di bawah Vijayalaya sekitar tahun 848 Masehi Dinasti Vijayalaya dan akhirnya dinasti Chola akhir Pada masa Chola, Tamil Nadu mencapai puncak kejayaan dalam seni, musik, sastra dan agama Kuil-kuil monumental, patung batu dan perunggu yang dihasilkan selama masa ini Mencapai tingkat keahlian yang belum pernah ada sebelumnya di India Penalukan Chola atas Kedah dan Sriwijaya Serta hubungan komersial yang erat dengan Tiongkok Memberi mereka pengaruh budaya yang luas di Asia Tenggara Banyak contoh pengaruh Chola dapat ditemukan di seluruh wilayah tersebut Seperti kemiripan arsitektur Candi Prambanan di Indonesia dengan arsitektur India Selatan Pengaruh Chola juga masih dirasakan hingga hari ini di Malaysia Di mana beberapa pangeran memiliki nama yang berakhir dengan Cholan atau Cholan Seperti Raja Cholan dari Perak Warisan dinasti Chola dalam bidang seni, arsitektur, agama dan pemerintahan Telah meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah India dan Asia Tenggara Kejayaan maritim mereka serta pencapaian budaya dan politik mereka masih dikenang hingga saat ini Demikian seputar dinasti Chola Jejak kejayaan dinasti yang tak lekang oleh waktu versi catatan istimewa Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar dinasti Chola Tulis di kolom komentar ya Sampai sini dulu guys Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya Wassalam Terima kasih telah menonton